Ya, rumah sakit khusus daerah RSKD Maluku dan Nani Kota Ambon masih dipadati para bakal calon anggota DPRD Rabu Siang. Para bacalik dari sejumlah daerah ini mengantri untuk mengikuti tes rohani atau kejiwaan serta tes kesehatan dari dokter dan sekiater. Ya, menjadi syarat mendaftar di KPU para bacalik harus mengikuti beberapa tahapan tes kejiwaan di rumah sakit. Hasilnya pun baru diketahui 2 hingga 4 hari. Ya, tes kejiwaan bagi bacalik dilakukan menyusul kesepakatan ikatan dokter Indonesia dengan KPU Pusat yang mengharuskan para wakil rakyat sehat jasmani maupun rohani. Jadi KPU itu hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh IBI, kemudian kita teruskan sebagai rekomendasi yang bisa dirujuk. Hanya saja tadi, kalau rumah sakit yang direkomendasikan itu cukupkan dengan surat keterangan kesehatan. Tapi kalau rumah sakit yang tidak direkomendasikan, itu berarti surat keterangan kesehatan itu harus dilampiri oleh hasil pemeriksaan.